Tim bola voli SMA Negeri 1 Tegal Delimo setiap bertanding dalam turnamen bola voli tingkat pelajar sekolah menengah atas atau voli gasen Jawa Timur tahun 2024 yang digelar oleh Jawa Post Media Televisi di DBL Arena Surabaya agar membuahkan hasil maksimal. Tim bola voli SMA Negeri 1 Tegal Delimo terus melakukan latihan lebih intensif. Ditemui di tempat latihan di lapangan futsal AFC Tegal Delimo, tim bola voli putri SMA Negeri 1 Tegal Delimo terlihat serius untuk memaksimalkan hasil dalam ajang turnamen bola voli tingkat pelajar sekolah menengah atas atau voli gasen Jawa Timur tahun 2024 yang digelar oleh Jawa Post Media Televisi di DBL Arena Surabaya. Pembina bola voli SMA Negeri 1 Tegal Delimo, Saryana menjelaskan bahwa tim volinya lebih intensif latihan dalam seminggu dua kali. Namun untuk menghadapi turnamen bola voli tingkat pelajar sekolah menengah atas atau voli gasen Jawa Timur tahun 2024 yang digelar oleh Jawa Post Media Televisi di DBL Arena Surabaya lebih ditingkatkan lagi hingga tiga kali. Dari tahun ke tahun, setiap ada kompetisi bola voli SMA Negeri 1 Tegal Delimo selalu mengikuti sehingga tim ini memiliki banyak prestasi yang tertinggi yakni juara satu turnamen di Politeknik Negeri yang pesertanya juga sejawa timur. Namun disayakan setelah COVID-19, jarang sekali ada turnamen voli tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi sehingga kemampuan timnya menurun. Kalau secara sekolah, sekolah itu ya di awal dengan intensif itu mulai tahun 2014, jadi sepuluh tahun terakhir. Ya sebelumnya ya, nah kalau-kalauan tidak ada, tapi mulai tahun itu kita secara resmi dalam rangka PSP-PSP itu Sebelumnya kita mengadakan pertandingan antara SMP, kemudian nanti yang pemain-pemain yang kategori layak, bagus, punya sepakat, kita seketik, orang-orang mau dan bertengah masuk ke sekolah di SMA 1 Tegal Delimo, kita fasilitasi untuk bisa masuk. Dan biaya pun juga kita gratiskan juga. Ya bahkan kemarin seragam itu yang terakhir, anak-anak yang kelas 10 sekarang ini ada 14 anak, seragam pun gratis, SPP-nya pun juga gratis. Ya harapannya mudah-mudahan semakin ke depan tim kita semakin bagus, jadi anak-anak dari SMP makin banyak yang berminat masuk di SMA 1 Tegal Delimo, hingga ke depannya prestasi bola voli SMA 1 Tegal Delimo semakin tambah bagus selagi itu, tingkat-tingkat yang lebih mungkin tidak bagus. Sementara itu atlet bola voli sekaligus SMA Negeri 1 Tegal Delimo, Takni Aura, mengaku optimis dalam turnamen yang digelar oleh Jawa Post Media Televisi ini, dapat membuahkan hasil yang maksimal, yakni meraih juara ataupun hasil terburuk yang mampu tembus empat besar. Untuk persiapan untuk voliga ini seperti apa ini latihannya? Lebih sering atau seperti apa? Lebih sering. Lebih sering. Biasanya berapa hari sehari? Dua. Seminggu itu berapa? Satu minggu dua kali. Terus untuk yang persiapan ini seperti apa? Kalau satu minggu sekarang dua kali. Tiga kali. Untuk intensitas latihannya seperti apa? Untuk menghadapi voliga nanti, kan ini sejawa timur ya? Rasanya seperti apa berhadapan dengan SMA sejawa timur? Excited sih. Lebih kayak semangat buat latihannya. Kemudian untuk target ada? Apa targetnya? Semangat satu sama masa empat besar. Dari Eka, JTV.